Satu gol dan asis, Ronaldo selalu bobol gawang lawan Alhilal Kudeta Alitihan di puncak kelasmen Gol bunuh diri Sergio Ramos menangkan Barcelona Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan Sporting CP menjadi klub yang melahirkan Cristiano Ronaldo Penedar kabar Sporting akan memberi tribut lagi kepada Ronaldo Rencananya, CR7 akan diabadikan di stadionya, Estadio Cial Valade Sporting berencana memberikan nama salah satu pintu masuk stadionya Dengan nama mantan penggawannya itu adalah pintu 7 yang kabarnya akan diganti Majelis umum Sporting CP kabarnya akan melakukan pemungutan suara Apakah nama gerbang itu bisa diganti dengan nama Cristiano Ronaldo? Chelsea sudah siap mendengarkan tawaran dari klub peminat yang ingin mendatangkan Marco Kurela pada bursa transfer Januari mendatang Bakal lebih menarik jika tawaran itu tidak berubah status pinjaman Informasi lanjutan seputar masa depan Kukurela di Chelsea itu datang dari ESPN Yang mendapatkan kabar tersebut dari sumbernya Dinte Blues Musim ini, Kukurela belum tampil satu menit pun di Premier League Sejak Mauricio Pochettino menjadi pelatih klub London itu pada bulan Juli Perusahaan asal Bahrain Invescorp sempat gagal mendapatkan AC Milan Kini Invescorp diklaim lagi menjajaki pembelian Inter Milan Tuto Sport menyebut Invescorp tengah melakukan proses negosiasi Dan perkiraan akan berlanjut ke tahap yang lebih serius dalam beberapa pekan ke depan Invescorp siap membayar 1,3 miliar euro atau sekitar 21,3 triliun rupiah Sesuai permintaan Sunning, kini semua tergantung kepada Sunning dan Presiden Steven Zhang Untuk memutuskan apakah Inter mau dijual atau tidak Chelsea sedang menjajaki kemungkinan meminjam tambahan 250 juta pond sterling Untuk mendukung investasi mereka yang sedang berlangsung di klub sepak bola Mereka telah menggandeng Bank of America Corp. untuk memberikan panduan dalam hal ini Saat ini, pemilik Chelsea telah memiliki pinjaman sebesar 800 juta pond sterling Dengan opsi untuk memperpanjang kapasitas pinjaman mereka menjadi 1,05 miliar pond sterling Langkah itu bertujuan untuk menyediakan sumber daya keuangan yang dibutuhkan klub Untuk akusisi pemain dan pembangunan kembali Stamford Bridge Zion Suzuki Kiper Muda berbakat Jepang Muncul ke permukaan untuk membeberkan bahwa dirinya sebetulnya mendapat tawaran dari Manchester United Di perusahaan transfer musim panas lalu Suzuki sendiri memiliki ambisi besar Suatu saat bisa berkancah di Liga Premier Inggris Dia pun mengungkapkan cerita ketika Manchester United mendekatinya Tetapi kemudian ditolak olehnya dan lebih memilih bergabung dengan klub Liga Belgia Sintri Densee ketimbang merapat ke Manchester United Pada hari Jumat, Manuel Neuer berpartisipasi dalam latihan bersama keeper Bayern Munchen lainnya Sven Yulretz dan Daniel Perez Serta para pemain lainnya di tim Ini merupakan sesi pertamanya bersama tim sejak kecelakaan Ski Ane Yang terjadi hanya beberapa hari setelah Jerman tersinggir dari babak grup Piala Dunia di Qatar Christopher Freien, Direktur Olahraga di Bayern Menyatakan bahwa sekarang hanya hitungan hari Sampai Neuer memenuhi syarat untuk dipilih Tetapi tidak memberikan tanggal pasti kembalinya Back Union Berlin, Leonardo Bonucci blak-blakan soal rencana setelah pensiun di penghujung musim nanti Dia bertekad menjadi pelatih, makanya dia memutuskan gabung ke klub Bundesliga Jerman itu Dia ingin menyerap ilmu sepak bola di Jerman yang disebutnya punya metode berbeda Yang nantinya itu akan menunjang niatannya untuk jadi pelatih Saya yakin, keputusan ini membuka pikiran saya terhadap hal-hal berbeda Seperti gaya hidup, metode latihan, beragam hal yang jauh berbeda di Jerman dibandingkan dengan Italia Ujar Bonucci Pemain Aston Villa baik tim putra maupun putri mereka mengeluhkan jersi 2023-2024 Yang disuplai oleh Kastor terasa berat dan tidak nyaman Karena jersi baru mereka mudah basah kuyuk kena keringat sehingga menempel di badan Telegraph Sport mengeklaim bahwa kedua belah pihak sedang melakoni pembicaraan Untuk mengakhiri kerjasama mereka pada akhir musim ini Sebelumnya, Villa menaikkan kerjasama senilai 4 juta euro atau sekitar 75 miliar rupiah per musim Dengan Kastor pada 2022-2023 menurut Football Insider Menurut laporan Mundo de Portivo Direktur olahraga Barcelona Deko sudah bicara dengan De Jong Di tengah pemulihan sidranya soal posisi klub yang ingin mempertahankan jasanya Blaugrana siap menambahkan kontrak baru kepadanya hingga tahun 2028 mendatang Saat ini, kontrak pemain asal Belanda masih berjalan hingga tahun 2026 Dan Deko siap membuka negosiasi dengan agen sang pemain Yaitu Ali Dursun untuk membuka pembicaraan kontrak Ada potensi gajinya bakal tereduksi dalam masa bakti anyarnya Mengingat tak stabilnya keuangan Blaugrana saat ini Liverpool mulai menghapus bayangan masa lalu Terakhir Hendricks dikabarkan mencopot gambar sang mantan Kapten Jordan Henderson Di pusat pelatihan AXA Liverpool yang sedang mengegam trofi Premier League tahun 2020 Sebelumnya, gambar Henderson ada di dinding pusat pelatihan bersama pemain lain pada era jargon klub Kini, gambar tren Alexander Arnold yang sedang memegang trofi Liga Champions menjadi penggantinya Selain itu ada juga kutipan sang back MU merilis pernyataan pada Jumat Sehari setelah Anthony diperiksa kepolisian Manchester terkait kasus tuduhan KDRT Setan Merah menyebut akan mengizinkan sang pemain berlatih di Carrington lagi Sebelumnya, Manchester United sempat membekukan Anthony terkait kasus KDRT yang dihadapi sang pemain Langkah itu diambil tak lama setelah Anthony juga dicoret dari skuad Timnas Brazil Meski pemain internasional Brazil itu sudah diperbolehkan latihan Tapi penyelidikan kasus tersebut masih berjalan Raksasa Premier League Manchester United mengumumkan bahwa back mereka yakni Lisandro Martinez Akan absen lebih lama lagi karena cederanya sepertinya kambuh MU mengumumkan hal tersebut pada hari Jumat Hanya sehari sebelum laga melawan Crystal Palace di pekan ketujuh Premier League 2023-2024 Back asal Argentina itu sebelumnya cedera pada bulan April lalu Ia kemudian sudah pulih Martinez bahkan sempat bisa bermain di dua laga Ia memperkuat MU lawan Brickton dan Bayern München Tiago Alcantara belum tampil sepanjang musim ini dan masih menjalani proses pembelian dari cederapaha Kontrak dari pemain berusia 32 tahun itu akan habis pada tahun 2024 Dan masa depannya telah disorot oleh manajemen klub Liverpool hanya memiliki kesempatan hingga akhir Januari tahun 2024 Untuk memperoleh keuntungan dari penjualan Tiago Apabila tidak memperpanjang kontraknya Apabila kedua pihak memutuskan untuk berpisah Maka Tiago dapat hinggang dengan status bebas transfer pada akhir musim 2023-2024 Barcelona didakwa melakukan pembayaran ilegal kepada mantan Wakil Presiden Komito Wasid Spanyol Jose Maria Enrique Snegreira selama hampir 18 tahun medio 2001 hingga 2018 Dalam laporan The Telegraph Jika terbukti bersalah Ancaman sanksi terhadap individu adalah antara 3 hingga 6 tahun penjara Sedangkan bagi Barcelona Kemungkinan sanksi adalah larangan beroperasi sebagai klub simpak bola profesional Sehingga bisa dinyatakan bangkrut dan bubar setelah berdiri selama 124 tahun AC Milan dihajar Inter Milan 1-5 dalam derby della Madonina pada 16 September lalu Namun hasil itu tak bikin Rossoneri terburuk Setelah imbang kontra Newcastle United di Liga Champions Mereka menang atas Verona dan Cagliari di Liga Italia untuk kembali ke jalur positif Dua kemenangan itu membawa mereka dekat dengan puncak klasmen Pasukan Pioli hanya kalah selisih gol dari Inter Milan Sama-sama mengumpulkan 15 poin Pioli menegaskan timnya dalam kondisi baik-baik saja Dan kekalahan di derby menjadi sebuah permulaan baru buat mereka Al-Faiha vs Al-Ithihad berlangsung di Kingfad International Stadium Riyad, Al-Ithihad tanpa diperkuat Karim Benzema yang alami cedera Al-Ithihad mendominasi laga selama 90 menit 66% penguasaan bola jadi buktinya Sayangnya lini serang Al-Ithihad tumpul Dipimpin striker Abdirazhak Hamdallah 5 timbakan mengarah ke gawang tidak ada yang menjadi gol Hasil 0-0 tersebut membuat Al-Faiha berada di beringkat ke 9 klasmen Liga Arab Saudi dengan 10 poin Dari 8 laga, Al-Ithihad masih di puncak klasmen dengan 19 poin Al-Tai vs Al-Ithihad berlangsung di Stadion Pangeran Abdul Aziz Bin Musaid Al-Nasir harus menunggu setengah jam untuk bisa mencetak gol via Taliska di menit ke-32 Al-Tai samakan kedudukan di menit ke-79 lewat Virgil Misijan Tanpa celah, cepatkan Misijan berhasil menjebol gawang Al-Nasir Di menit ke-82, penalti buat Al-Nasir Cristiano Ronaldo Maju sebagai eksekutor di menit ke-87 Tembakan 12 pas darinya sukses menjadi gol Skor 2-1 tuntas sampai akhir kemenangan untuk Al-Nasir Hasil itu membawa Al-Nasir naik ke beringkat ketiga klasmen Liga Arab Saudi sementara dengan 18 poin Al-Hilal vs Al-Sabab berlangsung di Prince Faisal Bin Fat Stadium Al-Hilal berpeluang membuka keunggulan pada menit ke-37 Cuma, penalti Neymar bisa dihentikan oleh keeper Al-Sabab Al-Hilal memecah kebuntuan di babak kedua Berawal dari tendangan pojok di menit ke-67 Bola melesat dan disambut ke Uli Bali dengan sundulan Tak berselang lama berkat tekanan yang terus diciptakan Al-Hilal Gol bertambah, kali ini sumbangan gol dihasilkan oleh Mitrofik pada menit ke-76 Hasil tersebut membawa Al-Hilal melesat ke puncak klasmen Dengan mengkudeta alitihat FC dengan mengemas 20 poin Borussia Dortmund bertandang ke markas Hoffenheim di Pre-Zero Arena Dortmund unggul pada menit ke-17 Niklas Fulkrug yang bikin gol Keunggulan Dortmund tak bertahan lama karena dihukum penalti Kamarik menaklukkan Gregor Kobel dengan eksekusi ke pojok Jelang babak pertama berakhir, Dortmund kembali memimpin Marco Rose memberikan keunggulan untuk tim tamu Dortmund mencetak gol ketiga pada menit ke-95 Lewat sarangan balik cepat yang diselesaikan Julian Rierson Gol ini sekaligus memastikan kemenangan mereka Kemenangan ini mengantarkan Dortmund ke puncak kelas meniga Jerman sementara Dengan 14 poin dari 6 laga Barcelona menjamu Sevilla di Liga Spanyol Barca butuh kemenangan untuk kembali ke papan atas Sevilla juga butuh kemenangan agar kembali ke posisi 10 besar Babak pertama berlangsung seru Kedua tim saling menyerang tapi skor masih sama kuat 0-0 Barcelona akhirnya menang dengan skor tipis 1-0 lewat gol bunuh diri Sergio Ramos di menit ke-76 Hasil ini membawa Barca puncak ikhlas meniga Spanyol sementara dengan 20 poin Sevilla tertahan di peringkat ke-12 dengan 7 poin dari 7 laga Cristiano Ronaldo makin erat dengan sebutan Mr. Klutz Atau pemain yang sangat menentukan di saat dia membutuhkan kontribusinya CR7 mencetak asis dan gol yang memenangkan Al-Nasar di markas Al-Tai Stadion Prince Abdul Aziz dalam lanjutan Liga Arab Saudi Di lain sisi, sumbangan satu gol melalui titik putih Membuat Ronaldo selalu menjebel gawang lawan Dalam 6 pertandingan beruntun di Pro League Cristiano Ronaldo juga melanjutkan sprint hasil hasil fantastis sebulan terakhir Kini Al-Nasar mengemas 9 kemenangan beruntun lintas kompetisi Kabar baik datang dari skuad Barcelona Karena mereka berhasil mengikat wonderkid mereka Yaitu Lamin Yamal lebih lama dengan kontrak baru sampai tahun 2026 Performa dari Yamal sendiri memang cukup luar biasa Karena ia menjadi pemain paling muda yang masuk ke skuad utama Barcelona Tak hanya itu, penampilan sang pemain yang cukup apik Membuat dirinya masuk ke dalam tim Nas Spanyol Yang berhasil mencetak rekor sebagai pemain termuda Yang sukses mencetak gol di babak kualifikasi Euro Chelsea akan bergerak berburu pemain baru lagi di bursa transfer Januari mendatang Rencananya disiapkan dari sekarang Hal itu dikonfirmasi Mauricio Pochettino Chelsea sendiri tengah kesulitan musim ini The Blues masih terseyok-seyok di papan bawah kelas main Liga Inggris hingga pekan ke-6 Lantaran baru menang sekali Kebutuhan striker cukup mendesak buat Chelsea Mengingat Christopher Gungu langsung dihajar cedera sebelum musim bergulir Sementara Nicolas Jackson masih butuh waktu Dengan baru membuat dua gol bagi si biru musim ini Madrid akan bertandang ke markas Giruna, Montilivi Pada laga lanjutan Liga Spanyol, Giruna bakal jadi lawan yang tak mudah untuk El Real Kabar baik menghampiri Madrid menjelang laga ini Pemain andalan mereka Vinicius Junior sudah berangsur pulih dari cedera yang sempat diderita Ia bakal tampil dari menit awal di laga kontra Giruna Hal tersebut diungkapkan oleh pelatih Madrid Carlo Ancelotti Laga ini bakal jadi patokan Ancelotti untuk melihat kondisi kebukaran Vinicius Inter Milan lagi apa selantaran absennya sejumlah pemain jelang laga terbarunya kontra Salernitana Teranyar menurut laporan laman resmi klub Inter Milan dipastikan kehilangan Davide Fratesi lantaran alami cedera otot Inter Milan mengaklaim bahwa Davide Fratesi menunjukkan adanya sedikit ketegangan pada fleksor paha kanan Kondisi sang gelandang akan dievaluasi kembali dalam beberapa hari ke depan Dan dipastikan harus absen lawan Salernitana untuk proses pemulihan Kehilangan Davide Fratesi jelas jadi pukulan telak buat Inter Milan Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami Simak terus berita-berita terbaru lainnya Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe